Halo guys, selamat bertemu kembali dengan saya Yadno Supriyadi Pagi ini saya sedang APL Ikuti terus channel saya, channel tempat belajar powerpoint Dan tempat download template powerpoint secara gratis ya Jangan lupa like dan subscribe Yuk kita lanjutkan ke tutorialnya Oke, kali ini kita akan membuat Bagian dari infografik Untuk menampilkan data berdasarkan urutan Atau data-data berdasarkan pengelompokan ya Misalkan A, B, C, D, E, F ya Oke, kita mulai saja Seperti biasa Saya akan membuat judul Sini Oh ya, saya sampaikan bahwa ini adalah inspirasi warna Warna ini saya diambil dari Websitenya Adobe Coloradobe.com Kemudian saya capture Saya paste disini Ini biasanya untuk menginspirasi ya Paduan-paduan warna Bagaimana kita mencari warna yang Bagus ya Jadi tidak perlu pusing Cukup datang ke website-nya Adobe ya Coloradobe.com Oke, kita mulai Saya mau insert text Judul presentasi Kita ganti warnanya Saya mau ambil warna yang ini Kemudian Yang sebelah sini kita ganti Atau warnanya Kita pilih yang ini ya Oke Kita tebalkan Ini skrupnya kita ganti ke open sun Size-nya kita besarkan Ke 28 Oke, sudah jadi Kemudian seperti biasa Di bawahnya saya mau kasih garis Insert garis Kita tarik Sampai tekan shift Supaya lurus Oke Kita Ukuran besarnya Kita naikkan menjadi 4 point Oke, sudah seperti itu Kemudian gradient Warnanya Oke, warna yang pertama Saya mau ambil Yang kuning Warna kedua Saya ambil Pakai dropper ini Yang Merah Kemudian Dari kiri Ke kanan Oke, seperti itu Ya, cukup ya Lanjut Kita akan membuat Sebuah Infographic Yang pertama sekali Saya akan membuat Garis Sambil tekan shift ya Di keyboard Supaya lurus Oke Seperti ini Saya Pilih jenis garisnya Yang putus-putus Size-nya kita naikkan Ke Kita coba Di 3 Oke, 3 point Warnanya Kita pakai Abu-abu saja Seperti itu Kemudian Saya akan kasih penanda Di garis ini Dengan bulatan Ya Sambil tekan shift Ya Seperti ini Oke Kita buat disini dulu Kemudian Hilangkan garisnya Kasih warnanya Yang ini Kemudian Kita duplikat Si warna Yang kedua Ya Yang ini Misalnya Oh Ya Saya duplikat lagi Kasih warna Yang kuning Saya duplikat Lagi Kasih warna Yang Merah Dan saya duplikat Lagi Kasih warna Yang Ya Yang setua ya Oke Sudah ada 4 Lanjut Kita akan Membuat Bentuk Shape Di atasnya Seperti ini Simpen Tengah Tengah Oke Terus dengan Mulatannya Oke Saya jump dulu Ya Kemudian Saya Insert Bentuk Segitiga Disini Kita putar Ya Format Rotasi Fit Vertical Oke Seperti itu Ya Simpen di tengah Tengah Ya Kita klik Gabung Dua-dua Sambil tekan Shift Kemudian Format Kemudian Union Ya Ini sudah Menyatu Oke Seperti itu Kemudian Saya Duplikat Ganti Warnanya Dengan Putih Ya Putih Ini Di depannya Yang biru Ya Kita kecilkan Kita kecilkan Oke Seperti itu Kemudian Yang biru Kita Hilarkan Garisnya Format Setnya Kemudian Belakangnya Kita samakan Dengan Ya Seperti itu Dengan Warna Bulatan Ini Kemudian Kita kasih Shadow Kita pilih Shadow Di sebelah Kanan Bawah Oke Seperti itu Ya Yang putih Kita hilangkan Juga Garisnya Oke Ya Sudah Kita Jom Kecilkan Kita atur Ulang Shadow Supaya Kelihatan Kiri Kanan Kita Ambil Yang Tengah Tengah Kemudian Distance Kita Naikkan Ya Seperti itu Oke Sudah Sudah Cukup Ya Kemudian Ini Kita Dua-duanya Kita Duplikat Control D Kita simpan Di sini Dulu Oke 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 Kita duplikat Lagi Kita atur Oke Kita atur dulu Oke Seperti ini Saya mau Control Control C Saja Control C Kemudian Control V Paste Simpan Di sini Kemudian Format Rotasi Ya Kita Klik Vertical Seperti itu Ya Kita Turunkan Yang putihnya Ke bawah Oke Jadi Seperti ini Saya Duplikat Yang ini Control D Oke Sudah Kemudian Kita atur Warnanya Sesuaikan Dengan titiknya Ya Seperti itu Ini Ganti Dengan Warna Pink Ini Dengan Warna Kuning Dan Ini Kita Ganti Dengan Warna Yang Gelat Biru Gelat Oke Seperti Ini Jadinya Kita Atur Ulang Kurang Kebawah Terlalu Mepet Dengan Judul Oke Kita Pilih Semua Seperti ini Cukup Kemudian Untuk Variasi Saya Mau Masukkan Icon Di Sini Hiasannya Nanti Terakhir Baru kita Batex Saya Mau Masukkan Icon Dulu Ingat Format Icon Yang kita Masukkan Format SPG Karena SPG Ini Format Bisa Kita Rubah Warnanya Jadi Seperti Ini Awalnya Kita Ganti Dengan Abu Abu Kita Kecilkan Oke Kita Simpan Disini Ya Seperti Itu Lanjut Kita Pilih Icon Yang Kedua Kita Ganti Juga Warnanya Kemudian Kita Kecilkan Simpan Disini Lanjut Lagi Kita Ya Seperti Ini Ganti Kemudian Kita Kecilkan Mudahkan Kesini Kita Insert Lagi Picture Pilih Ya Seperti Ini Kita Ganti Warnanya Kemudian Kita Kecilkan Disini Mungkin Oke Insert Lagi Ya Seperti Itu Dompet Kita Kecilkan Ya Sudah Ada Disini Ya Kita Simpan Ini Di Atas Disimpan Di Atas Nanti Tinggal Ukurannya Kita Sesuaikan Ya Oke Yang Putih Ini Saya Mau Kasih Drop Shadow Juga Di Bawah Ya Seperti Itu Yang Ini Juga Kita Kasih Drop Shadow Yang Di Bawah Ya Ini Supaya Kelihatan Ya Oke Kalau Ini Drop Shadow Kita Pilih Yang Di Atas Jadi Pilih Ini Oke Ini Juga Kita Pilih Yang Di Bawah Sini Oke Oke Cukup Bagus Tinggal Kita Masukkan Text Oke Kita Buat Disini Dulu Urayan Singkat Misalnya Oke Seperti Ini Biar Saja Kita Pakai Kalibri Ya Ini Spon Teksnya Kita Sesuaikan Warnanya Tadi Bawahnya Biru Muda Kita Pakai Biru Muda Oke Kita Duplikat Kemudian Ini Kita Saiznya Kecilkan Menjadi 14 Warnanya Kita Ganti Yang Hitam Silahkan Anda Ketik Kurayan Penjelasan Presentasi Anda Disini Oke Seperti Itu Ya Coba Kita Jump Oke Seperti Ini Kemudian Saya Tinggal Copy Atau Duplikat Pindah Kesini Dan Duplikat Ya Disitu Ini Iconnya Kita Kecilkan Saja Terlalu Besar Tadi Oke Ini Juga Terlalu Besar Kita Kecilkan Oke Ini Warnanya Diganti Sesuai Dengan Warna Background Dan Kuning Ini Ganti Dengan Yang Biru Tua Oke Selanjutnya Yang Ini Saya Kasih Juga Untuk Di bawahnya Kita Duplikat Saja Duplikat Wah Ini Iconnya Terlalu Besar Ya Kita Kecilkan Kemudian Ini Ganti Colour Oke Seperti Itu Kita Duplikat Lagi Ya Kemudian Ganti Warna Lagi Oke Seperti Ini Supaya Agak Beda Background Saya Mau Beri Gradient Fill Ya Seperti Itu Cuma Saya Pilih Warna Yang Simple Saja Tentunya Dengan Warna Ya Seperti Ini Oke Saya Rasa Tutorial Kali Ini Cukup Sederhana Simple Tapi Tetap Ada Kontrasnya Karena Dengan Kontras Menjadi Menarik Dan Audien Tidak bosan Ya Presentasi Kita Mungkin Ini Dulu Kalau Ada Yang Mau Buat Animasi Silahkan Tonton Di Video Saya Yang Lain Ya Semoga Sederhana Untuk Menganimasikannya Semoga Bentuk Template Ini Menginspirasi Anda Ini Bisa Saja Diganti Dengan ABCDE Tidak Perlu Dengan Icon Icon Ini Silahkan Saja Ini Hanya Untuk Contoh Demikian Kalau Anda Mau Templatenya Silahkan Download Ada Di Deskripsi Dari Video Saya Ini Di Bawah Ada Saya Bagikan Link Gratis Silahkan Gratis Template PowerPoint Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh